Hai Mari makan indomie rasa seledri ini seledri nya kita coba ya daun seledri nya ini daun seledri nya kita coba makan dulu sama daun berambangnya sebentar mana sayur bisa dipakai aku pakai sayur ini kayak bubis putih itu ya masak air setelah mendidih masukkan indomie nya ini masak sekurang lebih tiga menit ya sambil menunggu ini dimasak kita tuangkan ini kecil enak kok sekali-kali diaduk ya kurang lebih dua menit kita masak kita masukkan semua sayurnya ini semua sayurnya dimasukkan ya sayurnya dimasukkan semuanya ini dimasak pakai seledri sama daun berambang ini indomie bikin rasanya itu lebih enak masak satu menit lagi ya setelah sayur dimasukkan jangan terlalu lonyet jadi antara indomie dan sayur itu masaknya kurang lebih sama ya tiga menit sayurnya kurang satu menit dimasukkan jangan terlalu lonyet enggak enak nah selesai teman-teman tetap ambil pakai saringan ya ini kuahnya jangan dipakai ya kuahnya dibuang nanti kita pakai air panas ini kuahnya jangan dipakai ya bekas buat memasak ininya kita ganti dengan air yang baru air tremos atau air mendidih kita kasih air sedikit saja nah minyak sudah siap disajikan hmm harum harumnya dari daun berambang dan seletinya itu terasa banget ayo kita waktunya makan selamat mencoba teman-teman ya teman wow selamat mencoba selamat mencoba